Halo Sobat, bertemu kembali dengan saya di SBT Pimpong Channel dan video kali ini saya akan mereview karet terbaru dari Andro yaitu karet Andro News 50 dan News 55 karet Andro yang terbaru ini tentunya memakai teknologi terbaru dari Andro yaitu Spinsight Teknologi di mana karet Andro News 50 dan News 55 ini memakai keakuratan data dengan bekerja sama atau berkolaborasi dengan ISN yaitu yang saya sebutkan tadi memakai teknologi Spinsight News 50 dan News 55 ini disini tertulis Data Driven Performance jadi artinya kinerja berdasarkan data jadi sebelum saya membuat video review karet Andro News 50 dan News 55 ini sudah ada video dari Andro nya sendiri yaitu pemain Pro nya Simon Gaussi ya sudah mencoba karet News 55 ini dan membandingkan dengan karet yang sebelumnya dia pakai yaitu Rasantar J53 pada lab atau laboratorium Spinsight ISN ya dengan mencoba melakukan pukulan spin di mana kemudian keluar data atau angka dengan teknologi Spinsight bahwa News 55 ini memiliki speed dan spin yang lebih banyak dari karet Rasantar J53 karet News 50 dan News 55 ini tentunya 50 ini 50 dekri dan 55 ini 55 dekri dengan warna hitam pada News 50 dan warna merah pada karet News yang 55 dekri dan ketebalan Spon nya karet News 50 dan News 55 ini yang akan saya review ketebalan Spon nya maksimum jadi 2,2 mili berbeda dengan seri Rasantar yang Ultra Max yang 2,3 mili ya Sobat oke sebelumnya 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 saya akan mencoba membuka cover dan akan menimbang karet News 50 dan News 55 sebelum saya potong berapa dan sudah saya potong berapa gram ya Sobat untuk top sheet nya di diberi ini ya cover plastik dan bisa diberi ini dengan kemudian untuk Spon nya berwarna gram berbeda dengan seri Rasantar yang berwarna hijau kemudian tidak terlalu berpori ya Sobat atau untuk Spon nya oke akan saya timbang dulu dan untuk top sheetnya tidak teki, tidak lengket sobat oke setelah saya lepas plastiknya beratnya 74 gram untuk yang 55 degeri kemudian yang minus 50 79, sekarang saya lepas cover plastiknya 71 gram, oke sekarang akan saya lem dan akan saya potong kemudian saya ukur beratnya ya oke sobat, kedua karet, karet andronus 50 dan 55 sudah saya potong dan untuk beratnya, karet andronus yang 50 degeri kurang lebih memiliki berat 50 gram untuk yang 55 degeri, andronus 55 memiliki kurang lebih berat 52 gram oke sobat, langsung saja kita mencoba kedua karet, karet minus 50 dan minus 55 di lapangan dan akan saya coba bandingkan karet minus 50 dan 55 ini untuk speednya bagaimana kemudian speednya bagaimana dan tingkat kenyamanannya kedua karet minus 55 dan minus 50 ini bagaimana saat kita gunakan bermain oke, langsung saja kita coba karet andronus 55 dan minus 50 di lapangan ya sobat, sekarang saya berada di lapangan dan akan mencoba membandingkan antara kedua karet yaitu andronus 55 yang berwarna merah dan andronus 50 yang berwarna hitam pertama-tama saya akan mencoba untuk melakukan stroke baik forehand dan backhand dan kemudian saya melakukan smash ya untuk tingkat kenyamanan kedua karet dari kedua karet tentunya andronus 50 yang berwarna hitam lebih nyaman dari andronus yang 55 degeri karena andronus 50 sponnya yang lebih soft untuk melakukan drive ataupun smash ini terasa lebih nyaman dan juga bunyi yang dihasilkan lebih nyaring karena terasa masuk ke dalam kayu sedangkan andronus 55 yang berwarna merah kekerasan sponnya yang 55 degeri yang lebih keras bunyinya seperti karet-karet cina yang lebih mengeluarkan crispy sound ya sobat jadi untuk andronus 55 memang sedikit atau bol yang dihasilkan sedikit lebih flat daripada andronus 50 untuk kenyamanannya saya ulangi lagi untuk kenyamanannya andronus 50 yang lebih nyaman oke sobat sekarang saya mencoba melakukan block dengan karet andronus 50 dan andronus 50 untuk tingkat kenyamanannya kembali andronus 50 yang lebih nyaman saat saya melakukan block menerima spin-spin dari lawan kemudian untuk suara yang dihasilkan juga andronus 50 ini lebih nyaring suaranya seperti masuk ke dalam kayu sehingga membuat tingkat kepercayaan kita kepercayaan diri kita lebih tinggi dan untuk andronus 55 yang berwarna merah ini setelah saya mencoba saya perlu sedikit beberapa waktu untuk melakukan adaptasi karena bola yang dihasilkan lebih flat dari andronus 50 yang berwarna hitam beberapa kali saya mencoba mengembalikan pada saat awal-awal bola sering menyentuh net ya sobat ini menandakan bahwa andronus 55 dengan kekerasan sponnya yang 55 degeri yang keras jadi bolanya ini sering menyentuh net pada saat saya mencoba oke sekarang saya mencoba untuk melakukan spin bola kosong dengan cara saya gesek tanpa saya beri lebih banyak ledakan ya sobat untuk karet andronus yang 55 pada saat saya melakukan spin ya bolanya ini memang putarannya lebih banyak dari yang andronus 50 tetapi menurut saya untuk tendangannya pada saat saya melakukan spin yang tanpa ledakan menurut saya kurang karena karet ini memiliki kekerasannya yang 55 dan menurut saya keras sponnya sangat keras jadi untuk bola yang dihasilkan kurvanya flat dan bedanya dengan yang andronus 50 untuk melakukan spin yang tanpa saya beri ledakan ini lebih gampang penggunaannya jadi untuk kurva yang dihasilkan dengan andronus 50 ini lebih tinggi daripada andronus yang 55 dan dan kembali untuk tingkat kenyamanannya untuk melakukan spin andronus 50 menurut saya yang lebih cocok dengan teknik yang saya miliki yang saya gunakan andronus 55 ini memang harus butuh power itu timing yang pas untuk melakukan spin untuk andronus 50 tingkat toleransinya lebih ada daripada andronus yang 55 nah sekarang saya mencoba untuk spin yang saya beri ledakan dan mengetes speednya yang lebih keras yang mana ya sobat untuk andronus yang 55 dekri dengan power yang saya punya dengan power yang saya keluarkan andronus 55 ini lebih ganas bolanya saat saya beri ledakan daripada yang andronus 50 jadi bolanya di meja lawan ini lebih meletup dan juga apa namanya putarannya yang dihasilkan juga lebih banyak dari andronus yang 50 dan pertama kali saat saya mencoba pun dengan andronus 55 ini sedikit sering terbang bolanya jauh ke belakang meja jadi menandakan kalau kita melakukan spin dengan tenaga dan power yang banyak ini andronus 55 ini lebih bermutu bolanya daripada yang andronus 50 dekri ya sobat sekarang saya mencoba melakukan spin loop bola isi baik forehand maupun backhand dengan kedua karet ya bedanya ada pada kurvanya terus trajectory bolanya dan power yang kita keluarkan untuk kedua karet sih cukup nyaman feelnya pada saat kita coba untuk melakukan spin loop bola isi dan perbedaannya tadi ada pada kurvanya kemudian untuk trajectory nya andronus 55 ini lebih jauh dibandingkan dengan andronus 50 karena lebih soft yang 50 tapi untuk kurvanya kembali andronus 50 ini lebih tinggi jadi untuk kenyamanannya pun atau power yang yang dikeluarkan tidak terlalu banyak lebih mudah untuk melakukan spin loop dengan andronus 50 ya tapi dengan andronus 55 apabila kita memiliki power yang kuat ini bolanya lebih jauh lebih bermutu dengan andronus 55 daripada andronus yang 50 ya oke sobat sekarang saya mencoba melakukan spin bola isi dengan cara saya saya beri ledakan dan langsung saya sikat eh untuk kedua karet perbedaannya dengan karet andronus yang 55 apabila kita yang pemain yang memiliki power yang kuat lebih pemain yang lebih agresif dengan karet andronus 55 ini sangat membantu saat kita melakukan spin yang spin bola isi yang kita beri ledakan ya sobat dengan andronus 50 bisa tetapi bolanya lebih lebih pelan dan kurang kurang ganas menurut saya jadi andronus 55 ini untuk spin yang kita beri ledakan lebih lebih keras mulanya lebih kencang bolanya daripada yang andronus 50 ya oke sobat sekarang masuk dalam kesimpulan yang pertama karet andronus 55 ini dibuat untuk pemain yang memiliki skill pemain pro dan pemain yang memiliki power yang kuat ya sobat untuk pemain yang tidak pro pun asalkan tenaganya kuat karet andronus 55 ini cocok sekali untuk pemain yang bertenaga kuat kedua untuk rally smash maupun spin loop karet andronus yang 50 ini menurut saya yang lebih nyaman pemakaiannya dan lebih gampang pemakaiannya daripada andronus yang 55 untuk yang ketiga kurva yang dihasilkan pada saat kita melakukan spin kurva dari andronus 55 lebih flat daripada andronus yang 50 yang kurvanya lebih tinggi yang keempat menurut saya kedua karet ini ini cocok untuk tipe pemain yang bermain di dekat meja lebih agresif di dekat meja daripada di belakang meja karena menurut saya membutuhkan banyak tenaga untuk melakukan spin ataupun serangan di belakang meja oke sobat demikian review karet andronus 50 dan news 55 semoga dapat membantu teman-teman ataupun sobat sekalian untuk memilih karet sesuai dengan karakter dan selera masing-masing dan review ini adalah pendapat pribadi saya bisa berbeda dengan pendapat teman-teman ataupun sobat sekalian jadi sobat jangan lupa untuk tetap mendukung channel SPT Pimpong dengan cara subscribe untuk yang belum subscribe like comment dan share sampai jumpa pada video kami yang berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih